Halo Tuhan bersamamu Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam Mari Bapak dan Ibu, Kakak Adi, Saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam Kita membaca dan mendengarkan bacaan liturgi hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021 Adalah hari biasa, pekan biasa ke-9 Bacaan pertama diambil dari kitab Tobit Pasar 6 ayat 10-11 Pasar 7 ayat 1, ayat 6, ayat 8-13 Pasar 8 ayat 1, ayat 5-9 Masmur tanggapan diambil dari Masmur Pasar 128 ayat 1-2 Ayat 3, ayat 4, ayat 5 Bacaan liturgi diambil dari Masmur Pasar 116 ayat 34 Bacaan liturgi diambil dari Injil Markus Pasar 12 ayat 28b sampai 34 Ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain Sehingga mereka juga bisa mendapatkan membaca dan mendengarkan bacaan hari ini Serta juga mendapatkan belas kasih rahmat Tuhan Mari kita disinak sebelum kita mulai dengan bacaan pertama Bacaan pertama Pembacaan dari kitab Tobit Pasar 6 ayat 10-11 Pasar 7 ayat 1, ayat 6, ayat 8-13 Pasar 8 ayat 1, ayat 5-9 Dalam perjalanannya, Tobia dan Rafael memasuki negeri media Dan sudah sampai dekat kota Edbatana Lalu berkatalah Rafael kepada Tobia Saudara Tobia, saudara Tobia ada apa? Rafael menyambung Malam ini kita harus bermalam pada Raguel Dia itu seorang kerabatmu Yang mempunyai seorang putri bernama Sarah Ketika mereka tiba di kota Edbatana Berkatalah Tobia kepada temannya Saudara Azaria, antarkanlah aku langsung ke rumah Raguel Saudara kami Dia pun lalu mengantarkannya ke rumah Raguel Raguel sedang duduk pada pintu pelataran rumahnya Mereka memberikan salam kepada Raguel Dia membahas katanya Banyak salam, saudara-saudara selamat datang Lalu mereka dipersilahkannya masuk Kemudian Raguel berkata kepada Tobia Tuhan memberkati engkau nak Engkau adalah putra seorang mulia dan baik Alangkah celakanya ayamu Orang yang begitu baik dan penerma itu menjadi buta Kemudian Raguel menyembeli Seekor domba betina dari kawanannya Dan ia menyambut Tobia dan Raguel dengan ramah Sesudah mencuci dan membasu diri Mereka duduk makan Berkatalah Tobia kepada Raguel Saudara Azaria, katakanlah kepada Raguel Supaya saudariku Sarah diberikannya kepadaku Mendengar perkataan itu Berkatalah Raguel kepada pemuda itu Makan dan minumlah Serta bersenang-senanglah malam ini Memang saudara Tak seorang pun lebih berhak Mengambil Sarah anakku Sebagai istrinya daripada engkau Karena itu aku tidak berwenang lagi Memberikannya kepada seseorang Kecuali kepadamu Sebab engkau lah yang paling karib Tetapi anakku Aku harus memberitahukan kebenaran Sarah sudah kuberikan kepada tujuh laki-laki Di antara saudara kita Tetapi semuanya mati pada malam pertama Menghampiri Sarah Maka anakku Baiklah sekarang makan dan minum saja Tuhan akan mengambil tindakan bagimu Tetapi saud Tobia Aku tidak akan makan atau minum apa-apa Sebelum engkau mengambil keputusan Tentang diriku Maka jawab ragu ya Baiklah Sarah kuberikan kepadamu Sesuai dengan ketetapan kitab Musa Allah sudah memutuskan bahwa Sarah harus diberikan kepadamu Maka hendaklah menerima saudarimu ini Mulai sekarang ini Engkau menjadi kakaknya Dan ia menjadi adikmu Semuanya hari ini Ia diberikan kepadamu Untuk selama-lamanya Dan anakku Semoga kamu pada malam ini juga Diberkati oleh Tuhan semesta langit Semoga ia menurunkan kasih setia Dan damai sejahtera atas dirimu Lalu Raguel memanggil Sarah anaknya Ketika Sarah datang Raguel memegang tangannya Dan dengan demikian Ia menyerahkan Sarah kepada Tobia Sabrin berkata Sungguh Sesuai dengan hukum Taurat Ia ku percayakan kepadamu Dan seturut ketetapan yang tersurat Dalam kitab Musa Ia ku berikan kepadamu Menjadi istrimu Ambillah dia Dan antarkanlah kepada ayamu Dengan sehat Walafiat Moga-moga yang berkuasa di surga Menganggurakan Damai sejahtera kepada kamu berdua Selesai makan dan minum Mereka semua mau pergi tidur Tobia diantar ke kamar Yang sudah disiapkan Untuk mereka Setelah masuk kamar tidur Tobia dan Sarah berdoa Dan mohon Supaya mereka mendapat perlindungan Mereka memanjakan doa Sebagai berikut Terpujilah engkau Yang alah lelur kami Dan terpujilah namamu Sepanjang sekalian abad Hendaknya sekalian langit Memuji engkau Dan juga sekenap ciptaanmu Untuk selama-lamanya Engkau lah yang telah menjadikan Adam Dan baginya telah kau buat Hawa istrinya Sebagai pembantu dan penopang Dan mereka berdua Lahirlah umat manusia Seluruhnya Engkau pun bersabda Tidak baik kalau manusia itu Seorang diri saja Mari kita menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Ya Tuhan Bukan karena nafsu birahi kuambil Saudariku ini Melainkan dengan hati benar Sudilah kiranya Mengasihani kami berdua Dan membuat kami menjadi tua bersama Serentak berkata mereka Amin Amin Kemudian mereka tidur semalam malaman Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Refren Orang yang takwa hidupnya Akan diberkati Tuhan Orang yang takwa hidupnya Akan diberkati Tuhan Berbahagialah orang yang takwa Pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Apabila engkau menikmati hasil Jeri payamu Berbahagialah engkau Dan baiklah keadaanmu Refren Orang yang takwa hidupnya Akan diberkati Tuhan Istrimu akan menjadi laksana Pohon anggur subur Di dalam rumahmu Anak-anakmu Seperti tunas Pohon zaitun Di sekeliling mejamu Refren Orang yang takwa hidupnya Akan diberkati Tuhan Sungguh demikianlah Akan diberkati Tuhan Orang laki-laki Yang takwa hidupnya Kiranya Tuhan Memberkati engkau Dari Sion Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem Seumur hidupmu Refren Orang yang takwa hidupnya Akan diberkati Tuhan Baik pengantar Injil Aleluya Aleluya Berilah aku pengertian Maka aku akan mentahati hukummu Aku akan menepatinya Dengan segenap hati Ya Tuhan Aleluya 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 Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Markus Pasal 12 Ayat 28b Sampai 34 Pada suatu hari Datanglah seorang Alitahu Urat Kepada Yesus Dan bertanya Perintah manakah yang paling utama Yesus menjawab Perintah yang utama Ialah Dengarlah Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap akal budi Dan dengan segenap kekuatanmu Dan perintah yang kedua Ialah Kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Tidak ada perintah lain yang lebih utama Daripada kedua perintah ini Berkatalah Alitahu Taurat Taurat itu Kepada Yesus Kuro Tepat sekali Apa yang kau katakan Bahwa dia itu Esa Dan tak ada ala lain Kecuali dia Memang mengasih dia Dengan segenap hati Dengan segenap pengertian Dan dengan segenap kekuatan Serta mengasih Sesama manusia Seperti diri sendiri Jauh lebih utama Daripada semua Kurban bakar Dan persembahan Yesus melihat Betapa bijaksananya Jawaban orang itu Maka ia berkata kepadanya Engkau tidak jauh Dari kerajaan Allah Dan tak seorang pun Masih berani Menanyakan sesuatu Kepada Yesus Demikianlah Injilit Tuhan Terpujilah Kristus Demikianlah Bapak dan Ibu Kakak adik Saudara-saudara Teman-teman Dan lekat dengan semua Kita membaca Dan mendengarkan Bacaan hari ini Ingat Untuk memberikan komentar Dan share Kepada yang lain Sehingga mereka Dapat membaca Dan mendengarkan Dimana saja Dan kapan saja Sehingga mereka juga Mendapatkan berkat Kasih dari Tuhan Tuhan bersamamu Selamat sampai jumpa Kembali dengan Cuap-cuap kawam Katolik awam Salam sehat Sejahtera Dan damai Tuhan memberkatimu Tuhan memberkatimu